Bebi Sabri 24 tahun terdapat berkutik, saat tim opsional Sat Narkoba yang dipimpin Kasat Narkoba Polres Palopo Ibtu Ferman bersama personil operasional Sat Narkoba membekuknya di kediaman di jalan Sungai Premandua, Kelurahan Sabah Paru, Kota Palopo beberapa waktu lalu. Dia diamankan lantaran diduga akan mengidarkan narkotika jenis sabu dalam jumlah yang besar. Bahkan saat ditangkap, dia sedang membagi sabu tersebut dalam bungkusan kecil. Kasih Homas Polres Palopo AKP Supriyadi mengungkapkan penangkapan tersebut berawal saat polisi mendapatkan informasi adanya transaksi narkotika di Kelurahan Sabah Paru. Polisi langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya diperoleh informasi bahwa Bobi akan mengidarkan barang haram tersebut kepada pelanggannya. Saat diamankan, terduga pelaku sedang berada di dalam rumah dan sedang mensaset barang yang diduga sabu. Di mana pada saat itu hasil penyelidikan, maka didapatkan pelaku berifungsial B. Di mana pelaku tersebut sebelumnya mengidarkan atau menjual barang haram berupa sabu. Ada beberapa barang bukti yang didapatkan antara lain pelaku menyimpan atau menyembunyikan sabu seberat 11 paket saset kecil. Kemudian paket besar yaitu dari 11 paket, kemudian timbangan HP, kemudian ada juga saset yang sudah kosong. Dan kemudian uang tunai sebesar atau senilai Rp. 549.000. Saat dilakukan interogasi, terduga pelaku mengaku membeli barang haram tersebut dari rekannya di Sidrab. Berdasarkan informasi tersebut, polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap pemasuk Bobi bernama David alias Tepos. Namun polisi tidak menemukan yang bersangkutan di dua tempat yang dicurigai sebagai tempat persembunyian David alias Tepos di Sidrab dan Sulawesi Tengah. Polisi akan terus melakukan pengejaran sampai sang pemasuk berhasil ditangkap dan telah masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kemudian pasal yang kami disangkakan terhadap pelaku yaitu pasal 114 ayat 2, sukseder pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dan tahun 2019. Sulfikri mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat menikmati.